Halo teman-teman ATL Indonesia Dimana saja berada Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan Banyak rejeki dan pastinya Saya doakan teman-teman lulus Tahun ini uji seleksi P3K CPNS 2023-2024 Nah soal-soal Latihan kali ini kita membahas AST dan ALT Hormon prolaktin Quality control atau QC AST-ALT Tidak linear, hematologi analyzer Grafik kinetik Hitung lecosid, elektroforesis protein Glukosa darah dan HDL-LDL Ini bagian 32 di channel ATLM Indonesia Nah kita mulai Dengan soal nomor 1 AST dan ALT Seorang ATLM melakukan pemeriksaan AST dan ALT Pasien diagnosis Hepatitis A dari Dokter Pemeriksaan menggunakan fotometer Dengan hasil pemantaman mutu internal Memenuhi aturan Westgate Hasil AST 700U per L Dan ALT 800U per L Pada alat muncul hasil Berada di luar Batas linearitas Pembacaan Yang Harus dilakukan Tindakan oleh ATLM tersebut adalah Titik titik Yang A melakukan pengambilan spesimen baru daripada pasien Melaporkan hasil AST dan ALT seadanya Kemudian C melakukan pengenceran serum Sampai linear Kemudian Y and D mengecek masa tanggal keadaan luar sariagen Atau yang E Merujuk sampel ke laboratorium Merujukkan Karena hasil tinggi Nah dari 5 opsi jawaban ini Jawaban yang paling tepat Itu adalah Melakukan pengecekan sampel serum Ya pengenceran ya Maksudnya pengenceran sampel serum Sampai linear Jadi disini teman-teman harus Mengencerkan sampel serum Karena mungkin saja Hasilnya 700 Itu bisa lebih tinggi lagi Atau 850 itu bisa lebih tinggi lagi Pada saat kita melakukan pengenceran Misalnya pengenceran 4 kali Misalnya Mungkin saja nanti keluar kadarnya 2000 atau 1500 aktivitas Enzim AST-ALT Nah sedikit kita bercerita mengenai pengenceran ya Pengenceran serum pada pengukuran Enzim AST-ALT Yang tinggi Karena tidak semua enzim bereaksi dalam pengukuran Substratnya terbatas Enzimnya banyak melimpah Saat aktivitas enzim AST-ALT sangat tinggi Maka substrat dalam regen habis Sehingga tidak terjadi penurunan absorben Persatuan waktu Nah larutan pengenceran terbaik Untuk serum adalah Aquades Karena murni Jadi larutan lain boleh menggunakan NACL 0,9% Mengapa Aquades? Karena Aquades tidak memiliki apa-apa Jadi bisa digunakan untuk Pemeriksaan yang lain-lain Termasuk elektrolit Sementara NACL tidak boleh dilakukan untuk pemeriksaan elektrolit Dan di dalam serum Tidak ada istilah yang namanya Hemolisis Karena tidak ada selnya Nah faktor pengenceran dikalikan dengan kadar yang didapat Maka akan didapatkan aktivitas sebenarnya Enzim AST-ALT Yang sebenarnya Yaitu faktor pengencerannya nanti Misalnya kadarnya Misalnya didapatkan 400 Pengencerannya Misalnya 10 kali Maka 400 kali 10 4.000 Ya Kira-kira seperti itu ya Nah untuk rumus pengencerannya Kira-kira seperti ini ya Pengeceran sama dengan Volume serum Ditambah volume NACL 0,9% Bagi volume serum Bila menggunakan NACL ya Nah kira-kira gambarannya seperti ini Kalau pengencerannya 100 NACL 100 mikroliter serum Maka pengencerannya 2 kali Karena 1 banding 1 Nah untuk contoh penghitungannya Pengukuran 400 U per L not linear Lalu pengenceran serumnya 1 tambah 9 Berarti 10 kali Misalnya 100 mikroliter serum Tambah 900 mikroliter NACL Lalu diukur kembali Ini dapatkan 250 Nah 250 dikali dengan 10 Maka 2.500 U per L Nah kalau seandainya kita tadi Cuma mengeluarkan 400 Dikuran 2.500 Maka 2.100 Tidak terukur ya Nah ini Kalau tinggi sekali Berarti dokter memberikan Terapi yang supportive Dan terapi yang cepat Untuk segera menormalkan kembali Aktifitas hati ya Enzim hati Nah kita pindah ke soal nomor 2 Hormon prolaktin Hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam pengambilan spesimen Untuk pemeriksaan hormon prolaktin Pada gangguan gonad pria Adalah titik-titik Jadi judulnya ini Si laki-laki mengalami gangguan Ya gonad pada kelaminnya Sehingga dilakukan pemeriksaan prolaktin Jadi apa saja yang perlu diperhatikan Yang A Pemeriksaan dilakukan secara interval Karena pulsatik Dikeluarkan tubuh Sebaiknya dilakukan pada pagi hari Dengan hari yang sama Kemudian yang B Kadarnya dipengaruhi oleh perubahan diurnal Peningkatan transien Setelah makan Terutama protein Lebih baik diperiksa pada pagi hari Kemudian yang J Pemeriksaan dengan sampel tunggal Pengambilan spesimen Siang hari Kadar puncak malam hari Untuk diagnosis tumor gonad Sementara yang D Kadarnya relatif konstan Meningkat pada beberapa penyakit testikular Dan non-testikular Lebih meningkat pada obesitas Atau yang E Antikogulan EDTA Memberi pengaruh Dan pengambilan Tiap 20 menit Setelahnya ketiga kali pada siang hari Dan perlu puasa pasiennya Nah untuk opsi ini Hormon prolaktin Pada pria atau wanita Harus adalah yang perlu diperhatikan Yang B Kadarnya dipengaruhi oleh perubahan diurnal Peningkatan transien Setelah makan terutama protein Lebih baik diperiksa pada pagi hari Jadi kalau disini berarti Pasiennya Langkah baiknya puasa Dan diperiksa sepagi hari Karena pada siang hari Sore hari dan malam hari Nanti dia bergeser Tidak stabil Naik turunnya Karena ada variasi diurnal Nah untuk variasi diurnal ini Lebih untuk menghomogenkannya Jadi periksanya pagi hari Kita tahu ya Hormon prolaktin disini Merupakan hormon Polipepida pada pitutari Anterior dengan BM 22.800 dalton Kadarnya dipengaruhi oleh perubahan diurnal Dan pengingkatan transien Setelah makan Sampel sebaiknya diambil pagi hari Jam 8 sampai jam 10 Dan puasa minimal 3 jam sebelumnya Ini aturan untuk Pemeriksaan Prolaktin Jadi soal ini sangat cocok Untuk teman-teman yang Ijasanya Diploma 4 ke atas Nah lanjut disini ya Pemeriksaan prolaktin Pada pria Umumnya Stabil sepanjang hari Sampel diambil Tunggal Protein makanan Dapat merangsang Sekresi prolaktin Dari hipotelamo Sehingga pasien Puasa kurang lebih 3 jam Sebelum pengambilan Sampel Adanya puncak harian Diurnal variation Dengan puncak Pada malam hari Dan dini hari Maka pemeriksaan Dilakukan pada pagi hari Ini variasinya ya Jadi paling bagus Pagi hari diambil Nah kita pindah ke soal selanjutnya Soal nomor 3 Quality Control Pemeriksaan kontrol kualitas Atau QC Alat hematologi analisar Suatu laboratorium medik Dilakukan setiap hari Sebelum pemeriksaan Sampel Dengan grafik Westgate Pada grafik Ditemukan 10 Hasil QC Parameter hitung Lecosid Berada Diluar Batas 1 SD Secara berturut-turut Jadi 10 kali ya Jenis kesalahan Berdasarkan hasil kontrol Kualitas terbut adalah Titik-titik Jadi 10 kali pengukurannya Di 1 titik Di 1 SD Yang A Itu adalah karena Gangguannya adalah Kesalahannya adalah Acak Yang B Individu Kemudian yang C Homogen Yang D Sistematik Atau yang E Kalibrasi Alat Jadi disini Kesalahan ini adalah Merupakan Kesalahan Sistematis Kesalahan Yang mana Disini Karena Mungkin Gangguan Pada Alatnya Nah kita bahas Disini ya Kesalahan Teknis Sifat kesalahan Disini Sudah melekat Selalu ada Setiap pemeriksaan Dan seakan-akan Tidak mungkin Dapat dihindarkan Usaha perbaikannya Hanya dapat memperkai kesalahan Tapi tidak mungkin Menghilangkannya Sama sekali Nah kesalahan Sistematis Atau Sistematik Error Ini Merupakan Sebuah Kesalahan Yang mana Menunjukkan tingkat Ketepatan Akurasi Pemeriksaan Sifat kesalahan ini Menjurus ke Satu arah Hasil pemeriksaan Selalu lebih besar Atau selalu Lebih kecil Dari nilai Seharusnya Ini satu arah Berarti kan Di atas saja Di bawah saja Nah kesalahan Acak atau Random error Ini kesalahan jenis ini Menunjukkan tingkat Ketelitian Presisi pemeriksaan Jadi akurasi ini Ketelitian Presisi ya Kesalahan ini Akan tampak Pada pemeriksaan Dilakukan berulang Pada spesimen yang sama Dan hasilnya Bervariasi Kadang lebih besar Kadang lebih tinggi Dari nilai Yang seharusnya Nah lanjut lagi Disini teman-teman Ya kita pindah Ke aturan Westgate Disini Jadi 10 X Atau 10 buah Berada di Satu sisi Ya disini Ini merupakan penolakan Menggambarkan Kesalahan Sistematis Jadi 10 Bahan kontrol Berada di satu level kontrol Yang sama Ya kan Across run Atau berbeda Within run Berada pada sisi Yang sama Di atas Atau di bawah Nilai rata-rata Jadi disini Perlu melakukan Maintenance Terhadap Instrumen Jadi Instrumennya Yang Mungkin Bermasalah Jadi Kesalahan Sistematis Ini Yang harus Dilakukan Adalah Instrumennya Di Maintenance Lanjut Kita pindah Ke soal selanjutnya Soal nomor 4 AST ALT Tidak Linier Pemeriksaan AST Dan ALT Dilakukan Tidak Linier Apabila Yang A Jumlah Enzim Terlalu Banyak Sehingga Saat diukur Hanya sebagian Saja yang Bereaksi Dan sebagian Belum Terukur Terlihat Adanya Grafik Pengukuran Patah Seperti Rup L Yang B Jumlah Enzim Setara Dengan Jumlah Substrat Saat diukur Sehingga Terbentuk Kurpa Lurus Kemudian C Jumlah Enzim Sedikit Sedangkan Substrat Dalam Jumlah Banyak Sehingga Hanya Sedikit Saja Substrat Yang Bereaksi Dengan Enzim Kemudian Yang D Jumlah Substrat Terlalu Banyak Sehingga Enzim Yang Bereaksi Pun Akan Banyak Juga Akibatnya Reaksi Berlangsung Lambat Atau Yang E Enzim Mengalami Denaturasi Akibat Pengukuran Yang Terlalu Lama Dan Hasil Pengukuran Terbentuk Grafik Huruf L Nah Untuk Opsi Ini Pengukuran Tidak Linier Seperti Soal Sebelumnya Yang Mirip Yaitu Jumlah Enzim Terlalu Banyak Sehingga Saat Diukur Hanya Sebagian Saja Yang Bereaksi Dan Sebagian Belum Dukur Jadi Tidak Ada Penurunan Absorben Sehingga Terlihat Adanya Grafik Pengukuran Patah Seperti Huruf L Nah Untuk Jelasnya Teman-teman Melihat Dulu Pengukuran Yang Linier Kira-kira Seperti Ini Dia Memotong Diagonal Tepat Ya Nah Seperti Ini Ini Merupakan Untuk Mengukur AST ALT LDH Nah Pengukuran Linier Apabila Garis lurus Motong Sumbu Diagonal Tidak Patah Terjadi Penurunan Garis Diagonal Yang Perlahan Dan Lurus Dan Perhatikan Teman-teman Disitu Absorben Yang Disebelah Kanan Itu Turun Perlahan Lahan 1,1 99 Kemudian 1,12 1,10 1,08 1,06 Hingga Kebawah 0,81 Artinya Penurunan Absorbennya Persatuan Waktunya Perlahan Ini adalah Linier Sementara Pengukuran Tidak Linier Adalah Seperti Ini Nah Patah Seperti Huruf L Jadi Perlu Pengenceran Nah Pengukuran Tidak Linier Disini Terlihat Patah Kalau kita Melihat Disini Itu Berada Di Area 10 Yang Sesuai Pada Panah Artinya Kadar Lebih Tinggi Perlu Pengenceran 6-7 Kali Serum Pengukuran Ulang Dikalikan Faktor Pengenceran Jadi Nanti Disini Pengencerannya 6 kali Yaitu 1 bagian Serum 5 bagian NACL Nanti Bila keluar Kadarnya Misalnya 200 200 200 kali 6 Berarti 1200 Lanjut lagi Kita pindah Ke soal selanjutnya Soal nomor 5 Hematologi Analiser Ini soal-soalnya Bersifat Sangat Analisis Seorang ATLM Melakukan Pengukuran Darah Lengkap Menggunakan Hematologi Analiser Terifat Sebanyak 30 Pasen Apabila Hasil pengukuran Hematologi Analiser Terdapat WBC Tanda Bintang Maka Titik-titik Yang A Dilakukan Pengulangan Lagi Dan Bila perlu Dilulang Lagi Kemudian Yang B Dilakukan Maintenance Pengecekan Reagen Diluen Lice Dan Pengulangan Pengukuran Sampel Darah Boleh Dikeluarkan Hasil Karena Hanya WBC Saja Kemudian Yang D Konsultasi Hasil Kedokter Konsulen Atau Yang E Alat Dimatikan Beberapa Menit Dan Hidupan Kembali Lalu Dilakukan Pengukuran Kembali Sampel Darah Pasen Jadi Disini Untuk Kasus Bintang Ini Troubleshooting Nya Adalah Dilakukan Maintenance Pengecekan Regensi Diluen Lice Dan Pengulangan Pengukuran Sampel Mungkin Kasus Ini Terjadi Bisa Saja Regen Lice Mengalami Kerusakan Atau Habis Sehingga Pada Saat Pengukuran Lekosid Itu Tanda Bintang Dia Tidak Bisa Memisahkan Sel Sel Menjadi Tiga Bagian Atau Tiga Jenis Sehingga Dia Akan Muncul Tanda Bintang Nah Lanjut Kita Masuk Ke Soal Nomor 6 Grafik Kinetik Apabila Pada Saat Pengukuran AST Dan LT Menggunakan Alat Kimia Analyser Terlihat Warning Sample Non Linear Grafik Terbaca Wurup L Maka Yang Dilakukan Adalah Titik Titik Jadi Soalnya Mirip Dengan Soal Sebelumnya Hasil Tetap Dengluarkan Karena Sudah Terkontrol Dengan Baik Kemudian Yang B Melakukan Pengenceran Serum Dengan NACL 0,9% Dan Mengukur Ulang Kemudian Yang C Mengambil Kembali Spesimen Serum Dan Diukur Kembali Supaya Linear Atau Yang D Melaporkan Hasil Pengukuran Bahwa Tidak Linear Atau Yang E Tidak Mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Namun Akan Diulang Kembali Pada Pengukuran Esok Hari Nah Untuk Opsi Ini Jawabannya Adalah Melakukan Pengenceran Serum Dengan NACL Dan Mengukur Ulang Jadi Soalnya Ada Tiga Buah Mirip Mirip Saja Nah Untuk Analisis Pada LT Itu Strip Hasilnya Tidak Ada Keluar Hasil Sehingga Yang Di kotak Warna Kuning Ini Itu Dikatakan Oleh Fleck Di Paling Ujung Non Linear Kinetic Substrat Substratnya Habis Jadi Tidak Bisa Dihitung Not Calculate Lalu Apa Kira-kira Tindakan Yang Dilakukan Bila Kondisi Seperti Ini Huruf L Jadi Tidak Ada Angka Keluar Maka Pengukuran Tidak Linear Sehingga Yang Harus Diambil Adalah Mengencerkan Spesimen Tergantung Bisa 6 kali 10 kali Atau 15 kali Pada Kasus Ini Bisa 10 Kali Jadi Setelah Itu Ukur Ulang Dan Hasilnya Dikalikan Dengan 10 Nah Kalau Alat Otomatis Kimia Analyser Dia Sudah Melakukan Pengenceran Otomatis Dan Juga Dia Melakukan Penghitungan Dengan Faktor Pengenceran Nah Disini Ada Yang Warna Merah Itu Adalah Hasil Yang Telah Dilakukan Pengenceran Sementara Yang Kuning Yang Lama Dan Warna Merah Ini Grafiknya Sudah Linier Yaitu Turun Ke Bawah Motong Diagonal Di Pengoran Yang Linier Hasil Tinggi Dan Sangat Tinggi Jadi Hasil Nanti Dikonsultasikan Dan Dilaporkan Sebagai Nilai Kritis Seperti Ini Konsepnya Nah Lanjut lagi Kita Ke Soal Nomor Tujuh Hitung Lekosid Pasien Penderitaan Leukemia Di ruang Perawatan Dengan Jumlah Lekosid 500.000 Sel Per Milimetr Kubik Darah Kemudian Diberikan Terapi Sitostatika Oleh Dokter Esok Harinya Diperiksa Kembali Jumlah Lekosid Untuk Melihat Penurunannya ATL Mempertugas Melakukan Penghitungan Menggunakan Hematologi Analaser Sayang Sekali Mengalami Gangguan Sehingga Harus Menggunakan Metode Manual Nah Ini Bisa Terjadi Ya Di Pipet 2000 Mikroliter Larutan Truk Dibuang 10 Mikroliter Diganti Dengan 10 Mikroliter Darah Tinggi Kaca Penutup 10 Dalam Bidang Besar Lekosid 2 Kali 16 Kotak Sedang Terdapat Lekosid 100 Sel Maka Jumlah Sel Lekosid Penderita Tersebut Ada Titik Titik Yang A 50.000 Sel Per Milimeter Kubik Darah Kemudian Yang B 250.000 Sel Per Milimeter Kubik Darah Kemudian C 100.000 Sel Per Milimeter Kubik Darah Kemudian Yang D 300.000 Sel Per Milimeter Kubik Darah Atau Yang E 150.000 Per Milimeter Kubik Darah Untuk Opsi Ini Teman-teman Menjawabnya Harusnya 100.000 Sel Per Milimeter Kubik Darah Untuk Perhitungannya Kira-kira Secara ringkas Seperti Ini 200 x 10 x 100 Per 2 Maka Didapatkan 100.000 Sel Per Milimeter Kubik Darah 200 Itu Pengenceran Tinggi Kacang Mutub 10 Sel Yang Dihitung Sebanyak 100 Sel Dihitung 2 Bidang Sedang Jadi Dibagi 2 Nah Kita Pindah Ke Soal Selanjutnya Soal Nomor 8 Elektroforesis Protein Nah Perhatikan Gambar Di gambar Ini Ada Hasil Elektroforesis Jadi Kondisi Dengan Hasil Elektroforesis Pasen Tersebut Menunjukkan Titik-titik Yang A Normal Yang B Multiple Myeloma Kemudian C Cirosis Hepar Kemudian Yang D Sindrom Neprotik Atau Yang E Inpeksi Hepatitis Nah Untuk Opsi Jawaban Ini Jawabannya Adalah Kira-kira Apa Ini Ini Adalah Kasusnya Pada Kasus Sindrom Neprotik Nah Ini Saya Lupa Memberikan Apa Namanya Tanda Ya Jadi Disini Pilihannya Adalah Yang D Kasusnya Kasus Sindrom Neprotik Untuk Kasus Ini Jadi Pasiennya Dicurigai Kena Sindrom Neprotik Dengan Hasil Eltrophores Seperti Ini Nah Untuk Gambarannya Kita Bisa Melihat Di Gambaran Selanjutnya Yaitu Sebagai Berikut Gambaran Sindrom Neprotik Jadi Kehilangan Protein Dengan BM Rendah Yang Lama Seperti Albumin IgG Dan Retensi Protein BM Tinggi Seperti Alpha 2 Makro Globulin Jadi Kalau Kita Melihat Dibandingkan Dengan Yang Normal Ini Maka Terjadi Penurunan Dari Segi Protein Albumin Sementara Yang Lain Meningkat Ya Disini Terutama Alpha 2 Makro Globulin Nah Kita Tahu Ya Elektroporesis Skemanya Dari Protein Ini Adalah Sebagai Berikut Albumin Itu Tinggi Kemudian Yang Lain Dalam Kondisi Terendah Tertama Dari Segi Alpha 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 Beta Sementara Gamma Juga Meningkat Sedikit Jadi Seperti Ini Kondisi Normalnya Untuk Bercak Dan Untuk Grafik Dari Densitometernya Nah Nah Kira Untuk Untuk Pembagiannya Kira Kira Dari Pom Komen Protein Adalah Sebagai Berikut Albumin Yang Nomor Satu Yang Nomor Selanjutnya Adalah Alpha 1 Antitripsin Kemudian Alpha Acid Glikoprotein Lalu Alpha 2 Makro Globulin Kemudian Lagi Ada Haptoglobin Kemudian Hemovaksin Kemudian Transpirin Beta Lipoprotein Ini yang membawa lemak Kemudian Komplemen C3 IgA IgM Dan IgG Jadi disitu Ternyata Protein-protein itu Memiliki Masing-masing Karakter Misalnya Transpirin Dia mengikat Besi Nanti Sebagai Transport Besi Nah Lalu Lanjut lagi Kita pindah Ke soal Selanjutnya Soal Nomor 9 Grafik AST Nah Jadi Untuk Memahaman Teman-teman Jadi Ada Kurang lebih 4 soal Yang mirip Supaya Teman-teman Paham Dengan Pengukuran Enzimatik AST ALT Pengukuran tersebut Di atas Pada Potometer Terlihat Grafik Jadi Hasilnya Seperti itu L Jadi Yang berarti Titik-titik Yang A Linier Pengukuran Enzimatiknya Yang B Tidak Linier Perlu Pengenceran 10-15 Kali Serum Kemudian Y Tidak Linier Perlu Pengenceran 5-6 Kali Serum Kemudian Yang D Tidak Linier Perlu Pengenceran 3-4 Kali Serum Atau Yang E Tidak Linier Perlu Pengenceran 2-3 Kali Serum Nah Disini Permasalahannya Linier Atau Tidak Linier Kalau Tidak Linier Berapa Pengencerannya Nah Untuk Opsi Jawaban Ini Jadi Teman-teman Harus Memilih Pengencerannya 10-15 Kali Karena Ini adalah Pengukuran Tidak Linier Nah Untuk Urayannya Adalah Sebagai Berikut Perbandingan Pengencerannya Nah Disini Sekitar 2 kali Bisa 3 kali Kemudian Disini 5 kali Sampai 6 kali Kemudian Disini 10 kali Ini 15 kali Kalau Disini 20 kali Nanti Jadi Kalau Melihat Kasus Ini Pengencerannya Kurang Lebih 15 Kali Nanti Kita Encerkan 10 kali Pun Boleh Tapi Rentangnya Harus Mendekati 15 Misalnya 12 Kali Nah Kita Pindah Lanjut Lagi Disini Ke Glukosa Darah Soal Nomor 10 Glukosa Darah Sebaiknya Diperiksa Menggunakan Spesimen Titik-titik Dengan Cara Titik-titik Kemudian Di Titik-titik Selamat Titik-titik Dengan Kecepatan Titik-titik RPM Jadi Komplek Jadi Komplek Jawabannya Tiga Pencocokan Yang A Darah Yang B Didiamkan Yang C Sentripus Yang Selanjutnya Menit Dan 2000 Misalnya Kita Cocokkan Menggunakan Spesimen Darah Dengan Cara Didiamkan Kemudian Sentripus Selama 5 Menit 2000 RPM Yang B Plasma Didiamkan Sentripus 5 Menit 2000 RPM Kemudian C Plasma Didiamkan Sentripus 10 Menit 2000 RPM Kemudian Serum Didiamkan Sentripus 10 Menit 2000 RPM Kemudian Yang E Serum Dibekukan Sentripus 10 Menit 2000 RPM Nah Jawaban Yang Paling Tepat Ini Jawabannya Yang E Artinya Menggunakan Spesimen Serum Dengan Cara Dibekukan Kemudian Di Sentripus Selama 10 Menit 2000 RPM Jadi Darahnya Ini Diubah menjadi Serum Dulu Dengan Cara Dibekukan Setelah Dibekukan Dipisahkan Dengan Sentripugasi Selama 10 Menit 2000 RPM Nah Lanjut Lagi Kita pindah Teman-teman Ke soal Selanjutnya Soal Nomor 11 HDL Dan LDL Seorang ATLM Melakukan Pemeriksaan Propil Lipid Yaitu Kolesterol Triglycerida HDL Dan LDL Sehubungan Reagensia LDL Enzymatic Full Habis Maka Terpaksa Dilakukan Pengukuran Menggunakan Rumus Formula Predwell Untuk Menghitung Kadar LDL Rumus Yang Benar Untuk Rumus Predwell Adalah Titik-titik Yang A Kolesterol HDL Ditambah VLDL Dikurang Triglycerida Kemudian B Kolesterol Total Dikurangi HDL Dikurang Triglycerida Lalu Yang C VLDL Dikurang HDL Dikurang Triglycerida Bagi 5 Kemudian Yang D Kolesterol Total Dikurang HDL Ditambah Triglycerida Bagi 5 Atau Yang E Kolesterol Total Dikurang HDL Dikurang Triglycerida Bagi 5 Nah untuk opsi jawabannya disini yang tepat itu adalah yang E Kolesterol dikurang HDL kemudian dikurang triglycerida bagi 5 Jadi nanti kolesterol dikurang dulu dengan HDL kemudian hasilnya tadi dikurangi dengan triglycerida bagi 5 Nah untuk mempermudah perhitungannya bisa saja teman-teman kolesterol dikurangi HDL ditambah triglycerida bagi 5 Jadi triglyceridanya bagi 5 dijumlahkan dengan HDL lalu diselisihkan dengan kadar kolesterol Itu adalah kadar LDL Nah untuk rumusnya teman-teman disini menggunakan rumus spiritual estimasi ya LDL Dan satuannya masih sama miligram per DL Pre-duel ini estimasinya karena kolesterol total itu merupakan sama dengan VLDL ditambah LDL kolesterol dan HDL kolesterol Sementara VLDL itu adalah triglycerida bagi 5 lalu dimasukkanlah ke rumusnya Jadi rumus pre-duel ini tidak berlaku ya bila triglycerida lebih dari 400 miligram per DL Sampel tidak puasa kilomikron tinggi Kemudian yang ketiga pasien tipe 3 dengan beta VLDL rasio triglycerida kolesterol dalam 3 banding 1 Nah untuk menambah teman-teman lagi pengetahuan disini ada juga menghitung CADP Prediktor independent penyakit arteri koronari Jadi rumus CADP ini triglycerida bagi HDL Jadi disini idealnya kurang dari 2 Berisiko rendah 2 sampai 4 Risiko tinggi lebih dari 4 Risiko sangat tinggi di atas 6 Nah sementara CRR cardiac risk ratio Kalau dokter spesialis penyakit dalam atau neurolognya mau meminta Ini lagi adalah CRR sama dengan kolesterol total dibagi HDL Maka disitu didapatkan kadarnya ini adalah normalnya 3,3 sampai 5,7 Untuk karakteriannya di bawah 3 itu adalah aman Risikonya setengah dari sekali kena PJK Apanya jantung kronis Jantung koroner ya maksudnya 3 sampai 5 masih bagus Risikonya 1 kali kena PJK Sementara 5 sampai 10 itu buruk Risikonya 2 kali kena PJK Jadi lebih dari 10 sangat buruk Jadi risiko terkena PJKnya 3 kali lipat di prediksi Nah kira-kira itu saja teman-teman Dengan berakhirnya mengenai CRR, CADP, dan HDL estimasi pre-duel Maka berakhir sudah pembahasan kita mengenai soal-soal predisi P3 ke CPNS tahun ini Semoga teman-teman lulus tahun ini dan pastinya dengan nilai memuaskan Oke itu saja teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Amat Lef Amit Bye